Hai, saya Andre, dan hari ini saya akan sharing cara menggunakan kartu kredit untuk pemula. Pada dasarnya, kartu kredit dan kartu ATM itu berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya kita bertransaksi dengan menggunakan kartu ATM, maka transaksi tersebut akan memotong saldo di tabungan kita. Kalau misalnya di tabungan kita tidak ada saldonya, maka transaksi tersebut tidak akan berjalan. Berbeda dengan transaksi menggunakan kartu kredit. Transaksi dengan menggunakan kartu kredit tidak melihat apakah kita mempunyai uang di tabungan ataupun tidak, karena bank akan membayarkan transaksi tersebut terlebih dahulu, jadi pada dasarnya kita akan berhutang kepada bank. Nantinya setelah jatuh tempo, baru kita membayarkan hutan tersebut kepada bank. Tapi tenang aja, kita bisa mendapatkan pinjaman dari bank ini tanpa membayarkan bunga sama sekali. Kalau misalnya saat ini kamu belum punya kartu kredit, langsung aja cek video saya tentang 7 kartu kredit terbaik untuk pemula. Kamu bisa mendaftar salah satu dari kartu kredit tersebut. Karena menurut saya, memiliki kartu kredit sangatlah membantu kita dalam mengatur keuangan dengan jauh lebih baik. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan kartu kredit untuk keperluan dana darurat ya teman-teman. Nah, kalau kamu sudah memiliki kartu kredit tapi bingung cara pakaiannya kayak gimana, video ini pas banget buat kamu. Jadi, hal pertama yang kamu harus lakukan ketika menerima kartu kredit adalah melakukan aktifasi kartu kredit. Soalnya, ketika kamu menerima kartu kredit ini dari kurir, kamu tidak bisa langsung menggunakannya. Kamu harus melakukan aktifasi kartu kredit terlebih dahulu. Cara untuk aktifasinya juga gampang banget ya teman-teman. Kalian diberikan beberapa pilihan. Kalian bisa melakukan aktifasi melalui SMS, telpon, ataupun melalui internet banking. Kalian bisa pilih salah satu cara yang paling sesuai dengan gaya kalian. Setelah kartu kreditmu aktif, kamu harus memahami dua tanggal penting di kartu kredit sebelum bisa menggunakannya dengan lebih baik. Tanggal penting di kartu kredit ini sangatlah berguna untuk menghindari yang namanya denda keterlambatan ya teman-teman. Jadi, ada dua tanggal penting nih di kartu kredit. Yang pertama adalah tanggal cetak tagihan. Tanggal cetak tagihan adalah tanggal pembukuan tagihan kamu. Dan yang kedua adalah tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal terakhir di mana kamu harus membayar tagihan dari kartu kredit tersebut. Semua kartu kredit pasti mempunyai kedua tanggal ini. Kamu dapat melihat yang namanya tanggal cetak tagihan dan tanggal jatuh tempo dari kartu kreditmu di lembar tagihan. Lembar tagihan ini akan dikirimkan setiap bulannya ke alamat rumah ataupun alamat email yang telah kamu informasikan kepada pihak perbankan. Saya pribadi merekomendasikan untuk kita menerima lembar tagihan ini melalui alamat email saja ya teman-teman. Karena selain terdokumentasi dengan lebih baik, kita juga bisa menjaga lingkungan kita karena mengurangi penggunaan kertas. Oke, sebelum saya tunjukin contohnya, kalian boleh kasih like dan subscribe channel ini supaya saya semakin semangat untuk bikin video kayak gini. Dan kalau misalnya kalian sudah klik like dan subscribe channel ini, yuk kita langsung lihat aja contoh lembar tagihan dari kartu kredit milik saya. Oke, ini adalah contoh pertama dari lembar tagihan kartu kredit. Kamu bisa melihat di pojok kanan atas ada logo Bank Mandiri. Jadi kamu bisa menyimpulkan bahwa ini adalah lembar tagihan dari kartu kredit Bank Mandiri milik saya. Di situ tertera dari namanya Bapak Andre Laustatuan. Dan di bawahnya kita kan akan mempelajari tentang tanggal paling penting di kartu kredit. Kalian bisa lihat tentang tanggal cetak tagihan yaitu jatuh pada tanggal 22 Maret 2021. Dan tanggal jatuh tempo adalah 11 April 2021. Nah, tanggal cetak tagihan itu umumnya selalu sama setiap bulan. Jadi kalau misalkan bulan ini 22 Maret, bulan depan juga akan jatuh di tanggal 22 April. Begitu juga dengan tanggal jatuh tempo. Kalau misalkan di situ tertera 11 April, maka berikutnya adalah tanggal 11 Mei 2021. Jadi di sini kalian bisa lebih paham lah ya tentang tanggal cetak tagihan dan tanggal jatuh tempo. Nah, berikutnya adalah contoh dari Bank BCA. Nah, kalian bisa lihat kalau ini berbeda lagi teman-teman. Walaupun namanya sama kayak gitu ya, sama-sama milik saya, Andre Lausta. Tapi tanggal cetak tagihan dan tanggal jatuh tempo dari kartu kredit itu bisa berbeda-beda. Kalau tadi saya jatuh di tanggal 22 Maret, untuk tagihan BCA saya itu tanggal 4 April 2021. Dan tanggal jatuh temponya itu tanggal 20 April 2021. Jadi berbeda jauh dengan kartu kredit bank mandiri saya. Beda lagi dengan Bank HSBC. Bank HSBC, tanggal cetak tagihan saya adalah 21 Maret 2021. Dan tanggal jatuh temponya adalah 14 April 2021. Dan yang terakhir adalah contoh lembar tagihan dari Bank Mega. Di situ kalian bisa melihat namanya Andre Laustatuan. Dan tanggal cetak tagihannya adalah 23 Maret 2021. Sedangkan tanggal jatuh temponya akan jatuh di 8 April 2021. Jadi pada penggunaannya seperti ini teman-teman. Saya tambahin contoh satu lagi. Kalau misalkan ada Bank ABC. Di mana tanggal 1 Februari adalah tanggal cetak tagihannya. Dan di tanggal 15 Februari adalah tanggal jatuh temponya. Artinya kayak gimana sih? Jadi artinya kalau misalkan kita bertransaksi menggunakan kartu kredit di tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari. Maka seluruh transaksi tersebut akan dikumpulkan dan Bank akan tagihkan kepada kita pada tanggal 1 Februari. Nah maksudnya kayak gitu teman-teman. Kita bebas bertransaksi apa aja dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Dan baru akan ditagihkan oleh Bank pada tanggal 1 teman-teman. Nah berikutnya ada yang namanya periode pembayaran. Periode pembayaran itu terjadi dari tanggal tagihan sampai dengan tanggal jatuh temponya. Tanggal jatuh temponya itu terakhir. Jadi kita harus bayar seluruh tagihan tersebut sebelum tanggal 15 Februari. Nah maksudnya kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalkan lewat dari tanggal 15 Februari, maka kita akan terkena yang namanya bunga dan atau dendak keterlambatan. Nah saya juga sudah pernah bikinin videonya tentang cara menghitung bunga dan dendak keterlambatan. Oleh karena itu buat kalian yang ingin mendapatkan pinjaman dari bank dengan bunga 0%, kalian harus membayar seluruh tagihan kartu kredit kalian sebelum tanggal jatuh temponya. Oke, disini saya perlu menekankan kepada setiap pemilik kartu kredit pemula bahwa menerima lembar tagihan itu sangatlah penting. Seperti yang tadi kalian lihat, tanggal cetak tagihan dan tanggal jatuh tempo dari setiap kartu kredit itu berbeda-beda. Jadi kalau kamu sudah punya kartu kredit tapi belum menerima lembar tagihannya, langsung aja telpon ke call center bank penerbit kartu kreditmu. Biasanya nomor dari CS-nya itu dicetak di belakang kartu. Nanti kalau kamu sudah menerima lembar tagihanmu secara rutin, pesan saya cuma satu ya teman-teman, kamu harus memeriksa lembar tagihan tersebut secara disiplin. Dan kamu juga harus melunasi seluruh tagihan tersebut sebelum tanggal jatuh tempo. Dengan begitu kamu bisa mendapatkan pinjaman dari bank dengan bunga 0% dan menghindari yang namanya bunga dan dendak keterlambatan. Oke, mungkin segitu dulu aja video saya tentang cara menggunakan kartu kredit untuk pemula. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Kalau misalnya kamu suka dengan konten kayak gini, boleh kasih like untuk mendukung channel ini bisa berkembang dengan jauh lebih baik lagi. Dan kamu juga boleh share video ini kepada temanmu yang baru saja menerima kartu kredit pertamanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax